Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Yup, di video kali ini Kariska kembali lagi update video prediksi WMM UIN Alauddin 2023 Dan kali ini Kariska akan membahas soal-soal terkait tipe soal analogi Dan ini merupakan soal yang juga sering keluar Dan diprediksikan akan keluar di ujian masuk mandiri UIN Alauddin So buat teman-teman semuanya Jangan lupa dulu untuk support channel ini dengan klik tombol subscribe Dan ikuti sosial media aku Baik dari instagram komedi aku, atlatsoumptkin Dan juga sosial media lainnya Semoga apapun konten yang Kariska buat Kariska bagi di sosial media Kariska Bisa kalian dapat sisi baiknya dari setiap konten yang Kariska buat So tidak perlu berlama-lama lagi Langsung saja simak video ini sampai akhir Halo semuanya, balik lagi di channel Kariska Dan disini Kariska akan mau membahas satu lagi materi ujian yang keluar di TPA Atau juga bisa disebut sebagai tes kemampuan dasar Nah ini Kariska mau bahasnya itu adalah yang tipe analogi Nah buat teman-teman semuanya disini Kariska mungkin ini adalah yang terakhir untuk pembahasan soal prediksi UMM UIN Alauddin Karena hari ini merupakan hari kedua dalam pelaksanaan ujian UMMnya Jadi ini merupakan yang terakhir Semoga dengan video-video pembahasan yang Kariska buat Itu bisa membuat kalian justru memberikan persiapan yang jauh lebih maksimal menuju hari tesnya kalian Nah sekarang Kariska akan bahas tentang tipe soal analogi Sebelum itu Kariska mau jelasin dulu Analogi itu maksudnya apa Nah jadi tes analogi merupakan tes ujian untuk memahami hubungan antarkata yang sesuai dengan pola tertentu Nah hubungan antarkata pada setiap soal itu belum tentu sama Jadi peserta ujian atau calon mahasiswa baru harus memahami hubungan antarkata pada setiap soalnya Lalu hal apa yang dibutuhkan Nah biasanya dalam menyelesaikan soal analogi Kamu perlu juga pengetahuan umum untuk mengetahui hubungan antarkatanya Nah tes ini menguji pengetahuan secara umum Kemampuan menalar dan kemampuan berpikir secara singkat dan akurat Nah kalau seperti ini kita langsung bahas soalnya Nah disini bisa kita perhatikan di soal nomor pertama Ada manis lidah sama dengan jalan Kemudian kita cari pasangan dari kata jalan Nah ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa hubungan kata ini merupakan fungsi Nah disini bisa kita lihat ya kalau lidah itu fungsinya untuk merasakan manis Nah sekarang kita mau mencari apa sih organ tubuh yang ada pada manusia yang fungsinya untuk jalan Nah karena disini lidah merupakan organ tubuh Berarti yang tepat disini yang bisa menjadi pelengkap dari kata jalan adalah kaki Ya kan? Jadi jawabannya adalah yang A Nah sekarang kita coba lagi ke nomor 2 Ada piramid kemudian Mesir Nah kira-kira untuk hubungan kata selanjutnya yang bisa melengkapi titik-titik berikut ini adalah yang mana Nah di negara Mesir yang terkenal itu adalah piramid dan merupakan keajaiban yang ada di negara Mesir Nah karena Mesir itu merupakan sebuah negara Berarti kalau kita lihat disini di opsi jawaban yang tepat itu ada kata Indonesia yang terakhir ya Yang disininya Nih Indonesia Nah Indonesia ini ada disini Kemudian salah satu keajaiban yang terkenal di Indonesia adalah borobudur Jadi jawaban yang tepat adalah borobudur Indonesia Gitu Nah sekarang ke soal nomor ketiga Nah di soal nomor ketiga ada sekolah siswa belajar Nah sekolah ini merupakan tempat Di dalam sekolah itu terdapat siswa Apa yang dilakukan siswa berarti belajar Nah kita cari pola yang sama dengan ketiga pepadanan kata yang tersedia pada soal ini Nah kalau sebelumnya kan ada dua kata ya Dan itu kita harus lengkapi kata berikutnya yang sudah dihubungkan dengan tanda sama dengan Nah artinya disini kira-kira apa nih Kalau sekolah itu tempat berarti kita cari tempat nih Yang mana bisa kita lihat di opsi jawaban Nah kantin juga bisa Tapi kantin itu Di kantin ada tidak Kantin makan siswa berarti ini tidak tempat ya Ini bukan Kemudian dokter bukan tempat Nah rumah Rumah ayah ibu Rumah terdapat ayah Tapi kita tidak tahu apa yang dilakukan ayah Sedangkan kita perhatikan di nomor ketiga Apa yang dilakukan siswa berarti dia sedang belajar Berarti kalau misalnya kita lihat di opsi jawaban D Laboratorium berarti di tempat Siapa saja yang ada dalam laboratorium ada ilmuwan Apa yang dilakukan ilmuwan berarti meneliti Jadi jawabannya adalah yang D Seperti itu Sekarang kita masuk ke soal nomor 4 Nah di soal nomor 4 Lampu dan gelap Kemudian sama dengan makanan Nah apa yang melengkapi setelah kata makanan Nah kalau kita perhatikan Dalam situasi gelap Kita membutuhkan lampu Berarti dalam situasi apa sih Kita membutuhkan makanan Jadi ini semacam hubungan kebutuhan Di antara dua kata yang saling melengkapi Jadi kita mencari hubungan Makna dari setiap kata-kata yang tersedia pada soal berikut Jadi apa yang tepat jawabannya Ya jawabannya adalah yang C Jadi kita membutuhkan makanan pada saat kita lapar Gitu Oke Sekarang ke soal nomor kelima Nah di soal nomor 5 Ada beras, nasi goreng sama dengan kayu Nah apa yang melengkapi setelah kata kayu Nah disini kita lihat beras itu Bisa kita olah menjadi nasi goreng Nah sedangkan kayu Apa sih yang bisa kita olah Kira-kira dia produknya akan menjadi seperti apa Nah bisa kita lihat salah satu produk Atau buatan yang bisa kita buat dari bahan kayu adalah kursi Jadi jawabannya adalah yang C Gitu Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6 Nah di soal nomor 6 disini ada kepala Kemudian titik-titik Sama dengan rumah dan titik-titik Nah kira-kira apa sih yang melengkapi Kedua kata yang belum kita ketahui Nah kepala, kepala kan itu adalah organ tubuh manusia Nah kira-kira apa sih yang bisa menghubungkan kata yang tepat Kalau helm, helm bisa melindungi kepala Kemudian rumah, apa sih yang bisa melindungi rumah? Berarti atap, ya kan? Jadi ini semacam kebutuhan di setiap pasangan katanya masing-masing Karena kalau jari dan cincin juga tidak tepat Album dan foto juga tidak tepat Dan kaki dan kaos juga tidak tepat Jadi jawabannya adalah yang A Gitu deh Nah sekarang ke soal nomor 7 Nah di soal nomor 7 ada kata intensitas dan frekuensi Intensitas itu artinya adalah sesuatu yang secara sering atau berulang-ulang Sama dengan frekuensi Frekuensi juga itu sesuatu yang berulang kali dan juga bisa kita sebut kata jumlah atau banyak Jadi kalau misalnya kita lihat intensitas dan frekuensi ini merupakan sinonim kata Nah jadi kalau kita lihat dari opsi jawaban yang manakah dua kata yang bisa kita jadikan sebagai hubungan sinonimnya Nah kalau jauh dan jarak juga tidak ya Jauh dan jarak juga tidak tepat Nah kemudian hak dan kewajiban juga tidak tepat Jadi yang benar adalah penghargaan dan juga penghormatan itu merupakan sinonim kata yang mempunyai kemiripan makna ya Karena hadiah dan pengabdian juga tidak Jadi jawabannya adalah yang C Gitu ya Sekarang ke soal nomor 8 Di soal nomor 8 ini kebalikan dari soal sebelumnya Nah maksudnya kalau yang sebelumnya sinonim kata Untuk soal ini kita bisa melengkapi hubungan katanya lewat apa sih lawan kata dari setiap kata yang sudah diketahui pada soal Nah tajam Tajam itu lawan katanya tumpul Ya kan Dekat lawan katanya jauh Jadi jawabannya adalah yang B Oke Sekarang ke soal selanjutnya Nah dua nomor ini kalian bisa jadikan latihan Dan kalau ketemu jawabannya coba tuliskan di kolom komentar Semoga kalian mampu memahami tipe-tipe soal analogi Sampai ketemu lagi di video berikutnya Nah itulah tadi prediksi soal WMMU in Alaudi 2023 khusus TPA dan tipe soalnya analogi So buat teman-teman semoga video yang Kariska buat dari mulai tipe soal dari deret, aritmatika dan sampai sekarang ini itu bisa berguna untuk kalian dalam persiapan ujian masuk mandiri UIN Alaudin Jika ada hal yang perlu ditanyakan bisa kamu DM Instagram pribadi at Rizkayani Amram Jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe biar Kariskanya juga tambah semangat terus upload videonya dan bisa konsisten untuk Kariska bantu dan bimbing kalian sampai kalian bisa tembus di ujian masuk mandiri UIN Alaudin 2023 Sekian dan terima kasih See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Terima kasih.